Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di youtube channel warga Batak Hari ini kita mau masak ayam goreng saus mentega tapi dengan saus teriyaki Sebentar Oke Jadi bahannya apa aja yang kita butuhkan disini Ini ada 400 gram ayam yang sudah dipotong-potong tanpa tulang Lalu ada saus teriyaki Lalu ada kecap Inggris Jadi kalau di luar Indonesia dibilangnya itu Worcestershire sauce Kelihatan? Dan ini aku dapetin di Rewo, di Kaplan dia nggak ada Lalu juga ada kecap manis Oke, soya sauce Lalu ada saus sambal Lalu ada feva Lalu ada selada Sebagai ada, supaya ada sayur-sayurnya lah ya Ini akan menjadi Apa ya, kalau orang Sunda itu namanya Lala Pani ya gitu lah ya Lalu disini ada bawang-bawang baik Tapi nanti kita akan pakai setengah aja Lalu disini juga ada Bawang-bawang putih Bawang putih Bawang putih Oke, so pertama-tama kita akan memarinasi dulu ayamnya ini Campurannya apa aja Yang pertama, 1 sendok makan saus teriyaki 1 sendok makan saus teriyaki Oke Kita tuangkan Di ayamnya Abis itu Masukkan Fevarnya Secukupnya aja Habis itu diaduk Ini yang aku cuci tangan dulu ya Kita aduk-aduk Supaya rata Oke Supaya bumbunya lebih menerap lagi Kita akan masukin di kulkas selama 15 menit Oke Kita diamkan dalam kulkas Nah, sambil menunggu Kita bikin dulu Untuk lalatannya Selada Pakai setengah aja Oke Oke, setelah kita potong timun Sekarang bawang bombay Nah, untuk bawang bombaynya Aku cuma pake setengah aja Gak pake semua Abis itu sekarang Saatnya untuk bawang putih Duprek dulu Mulai peribor Oke So, ini bahan-bahan Semua udah siap Kita tinggal nunggu ayam yang lagi aku marinasi Oke guys Setelah ayamnya kita marinasi selama 15 menit Saatnya kita masak Pakai kodok, awas dulu Opa Masih udah belum Iya, udah ambilin ayam deh Ayam, tolong Tolong ayam Ini box Dan essence box Nah, ini siapin aku kasih Terima kasih Ayam Apaan sih Oke guys Tadi pas awal bikin videonya Aku lupakan setau yang namanya Juga ayam goreng mentega Pastinya kita butuh menteganya Nih mentega Mentega ya Bukan margarin Mentega itu butter Oke, so kita nyalakan apinya Eh, bukan api Ini kok kompor listrik Mana ada api Kita nyalakan kompornya dulu guys Aku begini aja kali ya Soalnya Apa? Cidak ada tau Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentasa Oke Belum panas Kita tunggu panas dulu ya Ternyata guys Sabar Orang sabar Itu disayang Tuhan Ya, Lona Banyak-perbanyak sabar Ya Walaupun dijahatin orang Sabar Sabar Kita pindahkan dulu saja Ini semua peralatan-peralatan Untuk memasaknya Berbagai macam Sause-sause Anyway guys Aku tuh disini Ini bukan promo ya Kita tidak dibayar sama sekali Sama produk ini Tapi Kita itu Aku dari tahun lalu Itu Sudah mengganti gula Gula yang putih biasa itu Dengan Tropica Naslim Nih Aku bawa langsung dari Indonesia Dan ini yang honey-nya Jadi ya Karena kan aku punya keturunan Dari bokap tuh Diabetes Jadi Tanta aku Bapak aku Lalu ada om aku juga Mereka meninggal karena diabetes Dan Aku Sudah Namanya aku takut Gitu Aku takut Aku takut Kamu pergi Aku takut karena Karena diabetes Makanya aku sudah Mengurangi gula Karena katanya itu Diabetes itu kan bisa Keterunan ya guys Oke Ini udah Agak panasan dikit Lalu kita masukkan Butternya Dikit lagi ini lagi iya 1,18 cent yeay berapa ini? untuk kasih 9 cent 9 cent 9 cent yeay oke kita tunggu margarinnya ini dulu eh margarin kan tunggu menteganya mendedil aaah tunggu menteganya itu mencair dulu nih samiku itu lagi nyari uang sebenarnya itu kerjaan aku sehari-hari aku kalau misalkan eee Senin sampai Jumat aku tidak edit video jadi aku tuh mengerjakan pekerjaan lewat handphone dan internet lalu satu minggu baru aku edit-edit video dan itu aku kayak nyetok buat seminggu jadi Senin sampai Jumat aku gak gak bikin-bikin video lagi eh gak edit-edit video ini masih kita tunggu dulu margarinnya eh margarin lagi kan mentega mentega dan margarin itu berbeda ya guys margarin itu yang buat roti Tuh margarin Tidak kita mentega butter this is butter baby ini berbagai macam sausnya yang kita butuhkan nanti ada saus teriyaki saus inggris soya sauce kecap panis lalu ada juga saus saus pedas lalu ini merica sudah selesai kembalikan ke tempat asal mulanya pada mulanya gelap semuanya sunyi senyaplah samudara ala bersabda aku udah tidur istrinya bernyanyi dia tidur nasi sudah dipanaskan lagi karena tadi siang aku udah bikin nasi sebenernya hey kenapa kamu tidur ini sudah mau meleleh oke yang pertama-tama kita masukkan setelah mentega ini bukan bawang bombay atau bawang putihnya kenapa kalau misalkan kita masukkan dari awal takutnya mereka ini akan gosong duluan jadi mendingan kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi dengan teriyaki sauce sama merica oke kita masukkan hai sayangku nah kebiasaan aku ini kalau eh sabar sayang kalau misalkan aku lagi nunggu-nunggu gitu aku langsung cuci-cuci bahan-bahan eh bahan-bahan benda-benda yang sudah aku pakai supaya pada saat masakan selesai tidak ada yang eh cucian lumpuk gitu oke waduh wanginya sudah mulai berasa padahal udah dimasukin saus-sausnya ya tapi wangi dari butternya itu dan ayam sudah dimarinasi tadi tapi enak banget ruminya oke kita tunggu dulu sampai warnanya dia agak berubah jadi anyway guys ini celana batik favorit aku dan nyokap mertua tuh suka banget sama celana ini guys jadi pas terakhir kesana itu dia ngiri dengan celana aku dan dia tuh sampai nyari-nyari ke toko deket rumahnya dia celana kayak gini ya mana adek ini mah dari Indonesia ini batik gitu akhirnya aku kemarin pas ke Indonesia aku beliin dia celana kayak gini dua begitu nanti kita kasihnya pas dia ulang takut jim 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 kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan ya baby ya baby hmm syukur bagimu Tuhan segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku selamanya sambil menunggu itu kita harus happy 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 family we are happy family oke wanginya sudah sudah enak wuh ini sudah mantap selesai itu kita masukin bawang putih dan si bawang bombay masukin nah bayi-bay di sana bayi-bayi bayi-bayi-bayi ya jangan narkel jangan berantem sama si ayam ya oke kita aduk-aduk lagi Kita aduk, aduk lagi Ini aduknya luar biasa Oke Mantap Selanjutnya kita masukkan saus-sausan Ada 4 sendok makan saus teriyaki Satu Satu Ini tuh kita gak campurin garam gula lagi guys Karena ini rasanya aja udah nano-nano Jadi ada Manisnya, ada asemnya Asem kayak keteknya silona asem Satu sendok makan lagi Terus ada pedas-pedasnya dari si saus tomatnya Eh saus tomat, saus sambelnya tuh Jadi chili zauzenya Oke Lalu selanjutnya masukkan saus inggris Satu sendok makan juga Come on Oke Kayaknya tadi aku masuk kementinganya kebanyakan deh guys Lalu kecap manisnya Lalu kecap manisnya Si soya susu Dan ini sausnya semua cair ya Kalau saus apa namanya, satu sendok aja Kalau saus kecap di Indonesia itu kan dia kental gitu kan Kalau ini berbentuk cair semua Mungkin mereka tidak mau rugi Lalu masukkan saus chilinya Satu sendok aja Sendok makan juga So dia terkunci, terkurung Oke Lalu kita tunggu Sampai Ini semua saus-sausannya Menyerap dengan Sempurna Anyway guys Punya suamiku udah jadi Kayak gini Oke Dan aku Punya aku masih aku disituin lagi Karena aku tadi tambahin Sambel hijau Karena aku gak bisa makan Kalau gak sedes banget Jadi aku tadi aku tambahin sambel Hijau Dan punyaku juga udah Jadi sekarang Wuuu Semuan tuap re Masukin Ke mangkuk Oke Jadi deh Ayam goreng Ayam goreng Mentega Saus Teriyaki So guys Di next video selanjutnya Nanti kita akan mukbang Thank you for watching Sampai jumpa di next video selanjutnya See you later Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.